Kita lihat dulu ya, Viti lagi. Ya, lihat dulu apa Viti yang masih misteri. Pemerintah tuh harusnya bikin undang-undang. Jadi kalau ada orang biar nggak disiram, itu bisa dilaporin polisi. Bisa ditangkep. Misalnya gue nih, WC, wih, aduh, ***kai ini. Pak, tolong nih, Pak, ada ***kai ini, Pak, dikombensin. Iya, iya. Polisi dateng. Ditempelin polisi lain. Terus ada orang rame-rame, ada apa sih, ada apa sih? Apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih. Apa sih, apa sih, apa sih. Tidak ada, saudara? Ini dia. Awe! Aya! What's up, yo? What's up, bebem? Ah, iya. Oke. Tumpuk tangan buat Ricky Watimena. Keren, ya. Selamat malam semuanya. Ini ulang tahun Metro TV, ya. Kalau yang gue ingat, sebenarnya ulang tahun tuh kalau di Indonesia jadi beban buat kita, ya nggak? Apalagi jaman-jaman sekolah, gitu. Kenapa? Karena lo pasti dikerjain. Ya kan, diceplokin telur. Dilampar tepung, ya kan? Disuram air. Itu kan bahaya, ya kan? Gimana kalau temen lo jadi adonan? Menurut gue jadi adonan. Itu nggak bener tuh, ya kan? Udah gitu apa? Pasti, kita tuh jadi apa ya? Harus punya duit, gitu. Karena pasti dia mintain traktiran, ya kan? Makan-makan. Wih, ulang tahun ya? Makan-makan! Wih, ulang tahun ya? Makan-makan! Wih, makan-makan! Ulang tahun! Makan-makan mulut. Tapi kalau misalkan ulang tahun, itu biasanya yang hasil itu apa? Nelfon tengah malam. Bener nggak? Gue nggak punya telepon sih, pakai telegram. Jadi, biasanya kalau ulang tahun pasti nelfonnya jam 00 lewat 01, gitu kan? Padahal tuh yang ulang tahun belum tentu jam segitu udah lahir. Iya kan? Kenapa gitu mesti jam segitu, gitu? Emang kalau siang-siang, kenapa takut orang udah keburung nggak ada, gitu? Eh bro, selamat ulang tahun ya, gitu. Eh maaf udah meninggal orangnya, oh. Eh, nggak nggak ya? Aneh gitu, ngapain tuh? Dan kalau... Ngomongin... Meninggal mulu ya. Kalau ngomongin ulang tahun, itu paling... Tadi bilang Aco juga bilang, kalau pacar ulang tahun itu kita mesti bener-bener siap banget, gitu. Karena... Pacar itu kalau ulang tahun, nggak dikasih kado, pasti marah. Iya nggak? Wah, pasti marah. Kita minta cium. Hih, apaan cium-cium nih? Nggak ngasih kado, gitu ya. Ini beda sama Metro TV. Metro TV kan cara ulang tahun. Kalau biarpun kita nggak ngasih kado, dia nggak bakal ngambek ke kita. Iya kan? Nggak mungkin misalnya kita lihat Metro TV nih. Terus headline news. Pemirsa, selamat datang di headline news. Hari ini nggak ada berita ya. Abis nggak ada yang ngari kado sih. Nggak mungkin. Ini akan ngambek gitu ya. Enak aja nggak ngasih kado mau berita. Hih! Ada hih. Nggak mungkin. Tapi gue, gue senang ya nonton Metro TV. Kenapa ini? Gue senang nonton Metro TV ya. Karena gue tuh senang nonton berita gitu. Dan Metro TV kan, Metro TV kan langsung apa, kalau ada berita apa langsung datang ke lokasi ya. Cuma gue ada anak, kasihnya nama reporternya. Terutama itu reporter yang datang ke ini, jalur mudik. Itu kan kita kalau mau mudik itu kan kita menghindari juta yang tempat macet ya. Tapi dia malah datang ke tempat yang macet untuk melaporkan kejadian gitu ya. Padahal belum tentu kampungnya disitu ya kan. Itu kasian banget gitu. Padahal maksud gue, Kenapa mesti reporternya datang disitu gitu. Kan bisa misalkan pakai warga sekitar ya kan. Jadi ditelepon. Halo pak ini dadang pak dadang. Saya warga Nagreg ini. Depan rumah saya padet pak. Aduh. Kan enak ya kan. Iya kan. Dan gak mungkin juga misalkan, misalkan kita lagi nonton di rumah. Wah Nagreg kosong nih. Wah Nagreg kosong. Ayo kita ke Nagreg gitu kan juga ya. Enggak gitu. Buat apa siaran langsung. Kecuali kalau misalkan. Pas siaran langsung laporan itu. Itu misalkan ada kecelakaan. Dan bener-bener live gitu. Pemirsa ini kami di Nagreg. Dan sebentar lagi akan ada kecelakaan. Kita tunggu pemirsa. Kita tunggu. Tapi ini ulang tahun Metal TV ya. Mudah-mudahan Metal TV tetap terbaik. Dan. Gue ada satu yang gue ingat. Jadi kalau misalkan ulang tahun ya. Itu pasti selalu selamatan. Waktu jaman gue masih kerja dulu. Itu di kantor gue apa-apa di selamatan. Itu orang Indonesia kayaknya bener banget selamatan ya. Wih lu ulang tahun bro. Selamatan. Wih selamatan ya kan. Wih lu mobilnya baru. Selamatan dong. Wih selamatan. Wih lu selamatan. Selamatan dong. Selamatan aja selamatannya. Udah terima kasih Awe. Selamat. Awe. Kalau Zaki suka pernah liputan di nagrek juga ya? Eh, pantura. Puh, pantura. Buh, pantura. Pas kan. Gimana We, kasihan gak, We? Kasian, dirumah saya aja laporannya. Awe Zaki. masih banyak lagi komik yang akan tampil tapi